Al-Fatihah menjelaskan, memberikan tausif mensifatkan baginya Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam di dalam firmannya Laqajakum rasulun min ampusikum Telah datang kepada kalian Rasul Rasulullah Rasulullah min ampusikum dari kaummu Azizun alaihi ma'ani itu sangat berat olehnya itu kesulitan yang kamu rasakan berat rasa olehnya itu penderitaan yang kamu rasakan jadi yang dirasakan oleh umat itu dirasakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatu dengan umatnya menyatu dengan dengan al-muslimi wal-muslimat harisun alaikum jadi sangat mendambakan menginginkan keimanan dan keselamatanmu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haris jadi gak ingin ada umatnya itu masuk ke neraka itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harisun alaikum bil mu'minina ra'ufu rahi ra'ufu ini kan silamu balamah jadi sesuatu yang yang tidak ada pada manusia ini pujian Allah kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam ra'ufu penyantun sangat kepada mereka-mereka yang beriman jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu ujian seperti yang di ungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin kana khuluqin Al-Quran ya akhlaknya itulah Al-Quran itu sendiri jadi sifat terhim sifat punya sifat kasih sayang perhatian kepada mereka-mereka yang yang apa namanya yang beriman ar-rahimuna yarhamuhumurrahman orang yang mengkasihani ya orang lain maka mereka akan dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menelayarham layuham yang tidak mengkasihani yang lain tidak akan mendapatkan tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya kembali kepada masalah ri'wah itulah yang membuat air mata itu menetes itu ada perasaan lunak di hati ya kalau tidak ada perasaan lunak tidak mungkin air mata itu menetes itu sendiri kita dapatkan bagaimana Al-Buka Min Khashyatillat jadi ketika orang tersentuh hatinya maka air mata pun menetes bagaimana itu terjadi hatinya itu tidak keras nah kalau keras hati ini bahaya juga tidak kenapa air mata menetes tersentuh hatinya juga Sufiana Thawri mengatakan Al-Buka Asharatun nangis itu ada sepuluh macam tersentuh hati sembilan itu bukan karena Allah wahidatun fakatillah sehingga ada bahasa di kita air mata air mata buaya saya dulu pernah juga buaya menangis itu kan karena ini pembohong saja ya pembohong saja tersentuh hati wahidatun fakatillah Aisyah menjelaskan bagaimana gunanya hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dia katakan Ra'aitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam yakti hatta balla yalli fiyatahu ketika Rasulullah menangis jingkutnya pun basah dan cukup sampai disitu ثُمَّ بَكَ حَتَّى بَلَّا حِجْرَهُ menangis lagi sampai dadanya pun basah ثُمَّ بَكَ حَتَّى بَلَّا الْأَرْضَى الَّذِي تَحْجَهُ menangis sampai yang dibawahnya itu tempat dia duduk pun basah juga kemudian kita lihat bagaimana para sahabat mulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq R.A. dia mengatakan كان أبو رجل أسف يَبْكِمَ الْفَاتِحَ baru baca surat Fatih dan sudah nangis ini mulai satu-satu literat kulak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam baru membaca بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ kemudian kita lihat bagaimana Umar bin Khattar كان في وَجْهِ خَطَان jadi dibukaan di aturan dua garis كان في وَجْهِ خَطَان أَسْوَدَان jadi dua garis hitam disini كان في وَجْهِ خَطَان أَسْوَدَانِ أَسْوَدَانِ وَمِنَ الْبُكَةِ كان في وَجْهِ خَطَانِ أَسْوَدَانِ 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 Jadi seseorang yang ingat sama Allah Harus disebutkan, bukan ingat sama yang lain-lain Ada orang yang ingat yang lain nangis juga dia Mengingat, untuk ruang ini coba, terus menangis Dan bisarat pertama adalah ingat sama Allah Yang kedua, khaliyan, sendiri ada orang lain Kemudian, ketika tiga syarat ini ada Maka dia tergolong, mereka-mereka yang insyaAllah Nanti mendapatkan nomor dari Allah SWT Kalau seseorang pernah atau sering merakuan yang demikian Aku syukurlah pada Allah Kalau seseorang, atau tidak ada yang tahu kan Kalau dia, kemudian meneteskan air mata Inilah, insyaAllah seperti yang disebutkan Oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti di hari, di kiamat itu Setiap yang punya mata itu semua menangis Semuanya menangis Menangis apa ya? Ada yang luar biasa yang dilihat Kecuali, dua hal yang menangis Yang menyelamatkan diri itu dari sisa api neraka Yang pertama tadi, yang menangis Mengingat Allah, kemudian menangis Dan yang kedua adalah Yang matanya itu digunakan untuk Berjuang dan menjaga Perjuangan Allah di bidang perang Ini juga yang selamat Yang selamat dari siksaan Menjawab, menjaga Di perjuangan di jalan Allah SWT Kemudian, ini kaitan masalah hati yang lunak Tidak mungkin kalau hati yang tidak punya sifat lunak itu Bisa menangiskan air mata Ini tidak mungkin tersentuh Hati yang lunak Oleh itu Al buka Min khasyatillah Jadi menangis karena tahu sama Allah Itu maka, eh maharu sekali Bukan sesuatu yang murah Abdullah bin Umar radiyallahu anhu mengatakan Li an ad ma'an Min khasyatillah Ahabu ilayya min an atasaddaqan Bi al fi dina Jadi aku menangis Karena takut pada Allah SWT Lebih aku cintai Daripada bersedekah Seribu dina Jadi kalau seseorang menangis Meneteskan air mata Karena benar-benar Khasyatillah Takutkan Allah Lebih aku cintai Daripada Infak seribu dina Seribu dina tahu Nilainya berapa? Empat seperempat Empat kilo seperempat Empat ribu Dua ratus lima puluh gram Jadi kalau seseorang menangis Karena Allah Ini ungkapan Abdullah bin Umar radiyallahu anhu Berbih aku cintai Daripada bersedekah Empat ribu Dua ratus lima puluh gram Jadi memang menangis Karena Allah itu Arba ini mahal sekali Kemudian Bukan hanya beliau saja Bukan hanya Ibnu Umar Yang mengatakan demikian Ka'ab bin Akbar Lian abqiyah min khasyatillah Fayasiru dumui ala waishnati Ahabhu ilayya min an Al-tasaddaqa biwazni dahab Hampir mirip Ka'ab bin Akbar Mengatakan Kalau aku Bisa menangis Atau menangis Karena takut sama Allah Sehingga Air mataku itu Melleleh Mengenai Apa namanya Wajahku Dan pipiku Maka itu Lebih aku cintai Daripada aku bersedekah Dengan Semperat emas Jadi Enggak Menjelaskan Bisa 1 kilo 2 kilo Atau 3 kilo Jadi Yang demikian itu Terjadi Olehnya itu Saya tidak mengatakan Tidak setuju Kalau untuk latihan Okey lah Biasa kalau di masjid Biar mulai Biar terpada menangis Semua Ya oke Latihan lah Tidak apa-apa Tapi jangan hanya terus Saat rombongan begitu Nangis Sendirian Tidak nangis Jadi Kalau nangis Kalau tidak nangis Jadi tidak enak Ikut nangis Terus Usahalah Ini bisa-bisa Menangisnya Bukan karena Allah Muhammad ibn wasif Muhammad ibn wasif Mengatakan Aku Di zamanku Mendapatkan Mereka Mereka yang tiru Dengan istrinya Satu bantal Yang ini menangis Berjam-jam Bahkan sampai subuh Istrinya tidak tahu Coba Masya Allah Satu bantal Bahkan aku dapatkan Kula-kula Di zaman Kusatusov Yang satu menangis Kiri dan kanan Tidak tahu Bukan dia menangis Jadi sesuatu Yang memang Gunung-gunung Karena Allah Jadi memang Menangis itu Karena Allah Bukan Dibuat-buat Terima kasih telah menonton